Update pencairan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 hari ini Kamis 31 Agustus 2023 Komponen Balita Pendidikan Lansia SP2D susulan sudah turun Bank BNI, BRI, BSI, dan Mandiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya hari ini di channel Kahvi Vlog 7 Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita dilancarkan resep ini ya teman-teman Amin, amin, garobal, amin Di kesempatan kali ini Dini akan menyampaikan informasi mengenai Update pencairan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 hari ini Kamis 31 Agustus 2023 Komponen Balita Pendidikan Lansia SP2D sudah turun Bank BNI, BRI, BSI, dan Mandiri Namun sebelum lanjut ke informasi selengkapnya TV selalu meminta dukungannya kepada teman-teman semua Untuk selalu dukung channel Kahvi Vlog 7 Dengan cara like, komen, dan subscribe channel Kahvi Vlog 7 Agar kamu selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman-teman semua Seri juga ya di media sosial yang teman-teman memiliki Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya Juga jangkuk sedikit kepada teman-teman semua agar tidak menimbulkan gagal paham dalam menyerap informasi yang Rini sampaikan Nah langsung saja Rini lanjutkan ke informasi selengkapnya terkait Update pencairan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 4 hari ini Kamis 31 Agustus 2023 Komponen Balita Pendidikan Lansia SP2 di susulan sudah turun Bank BNI, BRI, BSI, dan Mandiri Alhamdulillah di Termin 5 sudah ditransfer kata pendamping PKH Komponen Balita Anak SD Untuk wilayahnya yang cair adalah wilayah Jawa Tengah ya teman-teman semua Alhamdulillah sudah ada SP2 di turun untuk komponen Balita Alhamdulillah SP2 di PKH susulan Bank Mandiri Termin 5 sudah turun Tinggal nunggu saldo masuk ke rekening KPM Mandiri Garut Di susul SP2D untuk yang kedua adalah daerah Garut ya teman-teman semua Alhamdulillah untuk Bank Mandiri juga sudah mulai menyusul ya Pencairannya untuk Termin 5 ya Semoga saja teman-teman semua bagi PKH tahap ketiganya Yang hingga kini belum ada pencairan Rini doakan segera cair ya Karena SP2D sudah semakin banyak Dan juga ada SP2D komponen Balita nya ya Yang selalu ditunggu-tunggu KPM Saya menerima laporan scanning dari media kami Setiap hari dan kami mendapatkan laporan tentang TPPO Yang terjadi di Kabupaten Pantuk Tengah Nah yang kedua Kami menghadirkan dari BORES dan Kejaksaan Pantuk Tengah Juga kabupaten yang merespon ini dengan baik Karena ini menyangkut perdagangan anak-anak Daerah Majelika Pencairan selanjutnya ada KKS Bank BRI Untuk daerah kerobogan kabupaten ya Upaya penggaraan kepada seluruh jadwal yang koras dan kejaksaan Di beberapa wilayah yang terlakukan TPPO Ini adalah update pencairan PKH dan BPNT hari ini Kamis tanggal 31 Agustus tahun 2023 Nah hari ini doakan untuk teman-teman semua Juga menyusul ya Untuk masuk ke dalam SP2D susulan Dan juga masuk ke dalam SP2D pencairan Untuk komponen balitanya Plus komponen yang lain ya Nah demikian informasi yang depat Rini sampaikan Apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton